Intro Saya Ruka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Saya adalah orang Toraja Di dalam kepercayaan orang Toraja, yaitu Aluk Disebutkan sebuah paham yang disebut sebagai Talulolona Talulolona adalah menunjukkan bahwa manusia Binatang dan tumbuhan semuanya bersaudara Untuk itu statusnya adalah setara Maka wajib untuk saling menjaga Inilah yang menjadi dasar dari pemahaman masyarakat adat Yang hampir terjadi di semua masyarakat adat di seluruh dunia Sehingga mereka masih mampu menjaga alamnya Menjaga buminya, baik itu yang di laut, di daratan, di sungai, termasuk yang di hutan Interfaith Rainforest Initiative sangat kritikal dalam memastikan bahwa kita semua Masyarakat adat yang masih menganut agama leluhur bersama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan yang ada saat ini di Indonesia dan juga di seluruh dunia Bisa memastikan bahwa peran kita semua di dalam menjaga alam termasuk hutan-hutan tropis itu bisa maksimal terus berjalan dan juga mendapat pengakuan dari berbagai pihak khususnya dari pemerintah Lembaga-lembaga agama yang besar di Indonesia saat ini memainkan peran yang sangat penting Kenapa? Karena mereka itu didengar Apa yang diserukan oleh lembaga-lembaga ini seperti PGI, KWI, MUI, NU, Muhammadiyah Itu didengar oleh umatnya masing-masing Untuk itu penting sekali semua lembaga ini berperan aktif memastikan bahwa upaya-upaya penyelamatan bumi khususnya hutan tropis bisa menjadi prioritas utama dan menjadi agenda penting, agenda strategis dari organisasi-organisasi ini Beberapa lembaga ini juga sudah memiliki inisiatif mereka Saya ingat saya ada yang namanya siaga bumi di mana berbagai lembaga keagamaan ada di situ Dan lembaga ini nantinya bisa bekerja sama dengan masyarakat adat dengan aman untuk ke depan kita bisa bekerja bersama-sama Keberadaan lembaga-lembaga besar bersama-sama dengan masyarakat adat saat ini juga penting Karena saat ini kita sedang berjuang, memperjuangkan pengakuan hak-hak konstitusional masyarakat adat yang sampai hari ini belum ada Dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana penghormatan terhadap agama-agama leluhur dan kepercayaan-kepercayaan tradisional masyarakat adat Itu bisa diletakkan secara proporsional dan mendapat dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak Nah keberadaan inisiatif ini menunjukkan bahwa ada etikat baik dari lembaga-lembaga keagamaan besar ini kepada masyarakat adat Tanggal 31 Januari 2020 dilaksanakan peluncuran inisiatif Lintas Agama untuk penyelamatan hutan tropis di Indonesia Yang akan mendatangkan perwakilan-perwakilan dari berbagai organisasi agama Agama Islam, agama protestan, agama katolik, konghucu, buddha, hindu Dan juga agama-agama leluhur serta aliran kepercayaan Aman juga akan hadir di sana dan untuk itu kita akan mendeklarasikan yang disebut sebagai inisiatif hutan tropis di Indonesia Saya Ruka Sombolinggi, Sekjen Aman mengucapkan selamat atas peluncuran Interfaith Rainforest Initiative di Indonesia Selamat buat semua Selamat menikmati